Halo teman-teman semua, selamat datang di youtube channel Christine Marcelina Yujaya Aku harap kalian semua baik-baik aja Aku harap kalian semua sehat dimanapun kalian berada Oke, ketemu lagi bareng aku Christine Semoga kalian jangan dulu bosan dengan konten-konten aku Dan kali ini aku akan bahas tentang Arti pesan chat cowok Cewek yang cewek-cewek wajib nonton video ini ya Karena kali ini kita akan bahas arti kode-kode cowok lewat chatting Jadi bukan cuma cewek aja yang doyan pake kode-kodean Tapi cowok juga doyan pake kode-kodean Oke, jadi sebelum lanjut jangan lupa tinggalkan like dan subscribe channel aku ini Kalo kalian rasa setelah menonton video ini kalian jadi dapet pengetahuan baru Dan silahkan juga share video ini ke teman-teman kalian nanti kalo kalian rasa video ini bermanfaat Oke Jadi kita akan bahas chatting-chattingan kali ini Dan aku akan membahas tentang chatting cowok dan arti yang sebenarnya Jadi ternyata bukan cuma cewek yang gemar kode-kodean ya Cowok juga gemar kode-kodean Cuma kode-kodean cowok itu gak sebanyak cewek Jadi disini aku akan coba menyampaikan 7 kode cowok lewat chat 7 kode cowok lewat chat Oke, yang pertama adalah Hey Jadi siapa nih yang sering dapet chatting hey dari cowok Jadi hey disini bukan hanya sekedar hey doang ya Tapi ada maksud-maksud lain Di balik kalimat-kalimat yang dia chatting Oke, kalo hey itu artinya Dia ingin chattingan denganmu Dia pengen berkomunikasi denganmu lewat chatting Tapi dia masih tidak tau harus bilang apa Jadi dia berharap percakapan kalian bisa terus berlanjut setelah ini Jadi kayak dia pengen ngobrol gitu Tapi dia bingung harus gimana Dan dia hanya memilih untuk main aman aja dengan chatting Hey Supaya kamu bisa memilih topik-topik obrolan Dan kalian bisa berdiskusi bersama Menghabiskan waktu bersama chattingan di Whatsapp atau dimanapun Oke dan poin yang kedua Kamu mau ngapain di akhir pekan ini Wits Ini kode cowok nih Kode cowok Kamu mau ngapain di akhir pekan ini Jadi ini kode cowok Setelah Kayak yang biasa ya Ada yang marah gak sih kalo aku telponan sama kamu Ada yang marah gak sih kalo aku chattingan sama kamu Ada yang marah gak sih kalo aku ajak kamu keluar Jadi yang kayak gitu intinya Cowok pengen tau kalo kamu single atau kamu punya pacar Atau kamu udah menikah Intinya dia pengen tau status relationship kamu Dan kalo yang disini Di poin yang kedua ini Kamu mau ngapain di akhir pekan ini Itu masih berhubungan Perat Sama yang udah aku mention tadi Dan disini Arti chatting Kamu mau ngapain di akhir pekan ini adalah Aku pengen jalan-jalan bareng kamu Pas akhir pekan Tapi aku pengen Kamu yang ngajak jalan duluan Jadi kayak kode gitu loh Padahal sebenernya cowok Itu yang pengen jalan sama kamu Tapi dia masih agak ragu untuk ngajakin duluan Jadi dia kodein lewat Kamu mau ngapain di akhir pekan ini Biasanya kalo kamu bilang Aku gak ngapa-ngapain sih Baru cowok akan bilang Mau ketemuan gak Kayak gitu Terus nanti kamu bakal bilang Oh boleh ketemuan dimana Habis itu kita jalan-jalan ya Kayak gitu Oh my god Aduh memang kalo masalah cinta itu Kalo ada habisnya loh Dan poin yang ketiga adalah emoji berpikir Kalian tau kan emoji berpikir yang kayak gini tuh Pernah dapet emoji itu dari gebetan kalian Atau dari teman cowok kalian Oke kalo emoji berpikir itu artinya Aku marah sama kamu Karena gak balas chat aku Tapi kalo kamu balas chat aku ini Maka aku menganggap semua ini Sebagai lelucon Jadi Jadi jangan salah ya Bukan cuma cewek yang bisa kode-kode lewat emoji Cowok juga bisa Jadi kalo emoji berpikir itu Sebenernya cowok itu agak kesal Karena kamu lama balas chattingnya Poin yang keempat adalah Chatting Dari cowok yang berisi Selamat pagi cantik Aduh ini Ini adalah Chatting yang paling pasaran banget Menurut aku Yang selamat pagi cantik Atau selamat pagi manis Selamat pagi nona Kayak gitu Aduh Ini chatting yang pasaran banget sih Tapi tetap aja bisa bikin cewek Kayak kesem-sem gitu Kayak Kayak gemes-gumes gimana gitu Saat nerima chatting ini Jadi kalo cowok chatting selamat pagi Itu artinya Aku udah nungguin Untuk chat kamu Sejak kemarin Artinya Sejak kemarin malam Dia Pas kalian Pas kamu bilang kamu mau tidur Istirahat Dia juga istirahat Sejak saat itu Dia udah menahan kerinduannya Untuk Berkomunikasi dengan kamu Artinya dia sebenernya pengen Ngobrol terus sama kamu Cuma Karena memang Gak mungkin juga Dia memaksakan keadaan Karena memang udah Waktunya istirahat kan Kayak gitu Jadi dia Tidur aja Tapi sambil mikirin kamu Kayak gitu Dan pas bangun tidur Hal pertama yang dia ingat Adalah kamu Itu sebabnya Dia chatting selamat pagi Dan artinya dia Kamu ada di pikirannya Saat dia membuka mata Dan Arti yang lainnya adalah Dia sudah menunggu Untuk chatting denganmu Sejak kemarin Poin yang kelima adalah Kode-kode cowok ini Lumayan banyak sih Poin yang kelima adalah Kita harus jalan Kita harus jalan bareng Kapan-kapan Pernah gak sih Kamu Menerima Chatting kayak gini Atau bahkan Dengar cowok ngomong Kayak gini Aku yakin pernah Soalnya Kebanyakan cowok Memang sering banget Pakai kalimat yang satu ini Kita harus jalan bareng Kapan-kapan Artinya adalah Aku pengen ngajak kamu jalan Tapi aku nervous Jadi aku cuma bilang Jadi aku cuma bisa bilang ini Jadi kalau cowok bilang Kita harus jalan bareng Kapan-kapan Artinya dia itu pengen ngajakin kamu jalan Dia pengen ketemuan sama kamu Dia pengen mengobrol Menghabiskan waktu Bersama dengan kamu Cuma dia masih ragu Masih nervous Jadi itulah sebabnya Dia cuma mampu bilang kalimat ini Kita harus jalan bareng Kapan-kapan Entah kapannya itu Kapan apakah besok Atau ke tahun depan Atau Kapan-kapan yang Ujung-ujungnya Gak ketemuan Kayak gitu Yaudah Poin yang ke enam adalah Chatting Yang berisi huruf K Jadi kalau ada cowok yang chatting dengan huruf K Cuma huruf K doang nih Waduh Itu kira-kira apa ya artinya Kira-kira Kalian pernah menerima chatting dengan huruf K atau enggak Huruf K yang kayak gini loh Nih Wait a second Jadi kalau kalian pernah dapat chatting dengan huruf K seperti ini Yah gak kelihatan ya Huruf K Seperti ini Cuma huruf K doang Itu artinya Aku gak bisa balas chat kamu sekarang Tapi aku gak pengen kamu merasa dicuekin Jadi aku balas chatnya dengan satu huruf doang Nanti kalau ada waktu baru aku balas lagi Ini salah satu definisi dari chatting dengan huruf K Tapi ada juga definisi yang lain Kalau cowok chatting dengan huruf K Artinya dia pengen mengakhiri percakapan Dan dia gak pengen memperpanjang percakapan itu lagi Jadi itulah sebabnya dia kirim chatting dengan huruf K Karena kayak Oga-ogahan ngomong gitu Jadi daripada kebanyakan bahasa bahasi Atau kebanyakan Menyita waktuku Lebih baik aku Akhiri aja chatting ini dengan huruf K Kayak gitu Tapi huruf K ini sama aja sih Sama kayak Kalau Sama kayak Kalau misalnya cowok balas chatting Menggunakan emoji doang Jadi kalau cowok cuma balas dengan emoji aja Artinya dia lagi gak pengen ngobrol sih Kayak gitu Sama aja sih kayak huruf K ini Intinya dia gak pengen ngobrol untuk saat ini Kayak gitu Dan poin yang terakhir Poin yang ketujuh adalah Diam Diam ini bukan artinya dia ketik chatting diam Diam disini maksud aku adalah Cowoknya itu diam gak balas chatting kamu Jadi kalau cowok udah gak balas chatting kamu Artinya aku gak begitu tertarik sama kamu Jadi daripada kita ribut Lebih baik aku mengabaikan chatmu saja Kecuali kalau aku bosan Baru aku akan membalas chatmu Jadi pernah gak sih kamu itu chatting cowok Dan chattingmu itu Gak di-retreat selama berhari-hari Selama berbulan-bulan Selama bertahun-tahun Artinya cowok itu memang sama sekali gak tertarik sama kamu Oke seperti itu dulu Konten kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe Dan share channel aku ini Kalau kalian rasa video aku ini bermanfaat Silahkan share ke teman-teman kalian Dan silahkan bantu channel aku ini Supaya terus berkembang Hingga mencapai 10 juta subscriber Dan silahkan beli membership di channel aku Silahkan juga beli merchandise di channel aku Silahkan juga beli super thanks di video-video short aku Oke seperti itu dulu video kali ini Kalau kalian pengen request video apapun Silahkan tulis aja di kolom komentar Kalau kalian mau bahas tentang topik Tentang sesuatu topik Silahkan tulis aja juga di kolom komentar Oke seperti itu dulu video kali ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye